Intro Ya, Alhamdulillah, yang ditunggu-tunggu telah tiba Kevin Dick terharu atas sambutan fans Indonesia. Back Anjar Mishilger resmi absen di Laga Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Tak gentar dengan supporter Indonesia, pemain andalan Jepang Ritsudewan mengaku lebih senang main di kandang lawan. Mengejutkan, inilah target ambisius Erik Thohir demi hadapi Jepang dan Arab Saudi. Bikin semua kaget, FIFA resmi sanksi timnas Indonesia menjelang kontra timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Jadi ayo kita simak terus selengkapnya di video ini sebagai berikut. Ya, kabar terbaru hari ini datangnya dari pemain andalan timnas Jepang yaitu Ritsudewan, yang mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak getar dengan puluhan ribu supporter Indonesia yang akan memadati Stadion Glora Bung Karno. Kemudian selain itu, Ritsudewan juga mengaku bahwa dirinya malah senang jika bermain di markas lawan dibanding kandang sendiri. Pemain yang merumput di Bundesliga bersama FC Fribag itu juga menilai ada perbedaan besar antara Eropa dan Asia jika melakoni laga tandang terutama dalam keputusan wasit. Namun, Ritsudewan juga memberikan pernyataan bahwa sepak bola Asia saat ini telah membaik, dan dirinya juga merasa tidak ada keputusan-keputusan wasit yang merugikan Jepang selama pertandingan putaran ketiga kualifikasi kali ini. Ya, sejujurnya saya suka bermain di markas lawan karena suasana yang sangat mendukung. Bahkan sebaliknya, main di kandang sendiri justru lebih sulit bagi saya, dikarenakan tekanan dari supporter sendiri begitu berat bagi saya. Memang keputusan wasit terkadang merugikan saat tandang ke markas lawan. Namun, saya juga yakin sepak bola Asia kini sudah membaik, dan saya harap nantinya tidak akan ada lagi keputusan-keputusan yang dapat merugikan kedua belah pihak Ujar Ritsudewan. Ya, kabar selanjutnya datang dari F220 yang baru saja memastikan bahwa Mesh Hilger back timnas Indonesia, resmi absen membela timnas Indonesia saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Hal itu pun diketahui setelah tidak terlihatnya nama Mesh Hilger di dalam daftar pemain untuk membela negaranya yang dirilis klubnya 20FC tersebut. Kemudian selain itu, 20FC klubnya Mesh Hilger juga tidak mengungkapkan secara pasti kenapa Mesh Hilger tak diizinkan untuk berangkat ke Jakarta. Namun, diketahui sejauh ini pihak klub Mesh Hilger tak mau mengambil resiko, dikarenakan pemain anyar tersebut saat ini masih dalam pemulihan cedera hamstring yang telah dialaminya beberapa waktu yang lalu. Kemudian selain itu, manajer timnas Indonesia Pak Sumarji pun juga telah mengonfirmasi bahwa Mesh Hilger tak akan memperkuat timnas Indonesia bulan ini, dikarenakan masih dalam pemulihan cedera. Konfirmasi itu telah disampaikan Sumarji pada Minggu 10 November 2024 sore kemarin. Ya, saya sudah mendapatkan kabar bahwa satu pemain kita Mesh Hilger tidak bisa terbang ke Jakarta, namun kita pendukung timnas Indonesia tetap optimis, pastinya kita bisa melewati ini demi untuk meraih 3 poin penuh atas timnas Jepang pada 15 November 2024 besok. Ya, meskipun resmi kehilangan back andalan Mesh Hilger, namun lini belakang timnas Indonesia diperkirakan akan tetap kokoh. Pasalnya, sekuat Garuda saat ini telah kedatangan pemain yang mumpuni di sektor pertahanan dia adalah Kevin Dick. Back FC Copenhagen tersebut saat ini diketahui telah melakukan perjalanan menuju Jakarta pada selasa dini hari kemarin. Kemudian hal tersebut diketahui melalui akun IG pribadi Kevin Dick, yang secara resmi mengungkapkan kegembiraannya untuk segera bergabung dengan rekan-rekan yang lain di Jakarta. Mendengar hal tersebut pun sontak membuat para pendukung timnas Indonesia berbondong-bondong untuk melakukan penyambutan yang spesial terhadap pemain anyar tersebut. Ya, saya sangat terharu dengan semangat mereka. Mereka telah memperlakukan saya sebagai seorang raja. Jujur, ini adalah kebahagiaan yang pertama kalinya saya rasakan di sepanjang karir sepak bola saya, ujar Kevin Dick. Seperti yang kita ketahui bahwa timnas Indonesia akan menjalani laga krusial kontra Jepang dan Arab Saudi. Tentunya dengan kehadiran Kevin Dick di dalam sekuat, sangatlah diharapkan agar mampu memberikan dampak yang sangat signifikan demi untuk meraih hasil yang positif. Ya, kemudian kabar terbaru selanjutnya datang dari Federasi Sepak Bola Dunia FIFA yang baru saja resmi menjatuhkan empat hukuman untuk timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia. Hukuman tersebut pun diambil berdasarkan insiden yang terjadi saat timnas Indonesia melakoni laga kontra Australia Bahrain dan Cina bulan lalu. Sangsi pertama untuk timnas Indonesia karena telat melakukan kick-off saat menjamu timnas Australia di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian sangsi kedua, FIFA juga memberikan denda kepada PSSI sebesar 179 juta rupiah atas keterlambatan kick-off yang kedua kalinya saat menghadapi timnas Cina di Kingdow bulan lalu. Selanjutnya sangsi yang ketiga, FIFA melarang manajer timnas Indonesia Pak Sumarji untuk mendampingi timnas Indonesia sebanyak satu pertandingan ke depan. Pusai protes keras yang telah dilakukan Pak Sumarji di laga tandang timnas Indonesia kontra timnas Bahrain kemarin. Kemudian setelah itu, FIFA juga melarang Kim Jong-in yang merupakan pelatih striker timnas Indonesia untuk ikut berpartisipasi di dalam empat pertandingan ke depan atas dugaan kuat telah melontarkan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan. Meskipun saat ini timnas Indonesia mendapat teguran yang dianggap kurang jelas dari FIFA, namun Erik Thohir menegaskan agar pemain-pemain timnas Indonesia tidak terpancing dan harus tetap fokus untuk menghadapi laga krusial versus Jepang dan Arab Saudi ke depan. Kemudian kabar terbaru selanjutnya datang dari Ketua Umum PSSI Erik Thohir yang menginginkan agar timnas Indonesia mengantongi poin saat menghadapi timnas Jepang dan Arab Saudi. Kemudian selain itu, Erik Thohir juga menargetkan bahwa timnas Indonesia harus bisa mengantongi 15 poin dari 10 laga yang akan dilakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia kali ini. Kemudian setelah itu Erik Thohir juga mengungkapkan bahwa PSSI bersama pemerintah telah mengelontarkan dana yang luar biasa besar untuk mendukung timnas Indonesia agar bisa berpartisipasi di pentas dunia. Ya, saat ini sekuat Garuda baru mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Itu artinya untuk mencapai 15 poin bukanlah hal yang mudah. Dalam evaluasi yang telah saya lakukan kepada Kutsnova, Kuts Indra, dan Sintayong semuanya sama. Mereka pelatih timnas Indonesia, semuanya saya berikan target agar bisa meloloskan timnas Merah Putih ke Piala Dunia, ujar Erik Thohir. Terima kasih telah menonton!